Halo, Assalamualaikum Youtube Welcome back to my channel Oke guys, kali ini saya bakalan bahas satu game yang free to play Yang dimana untuk gamenya itu game tentang bertani ya Tapi disini tuh konsepnya berbeda dengan game bertani yang lain guys Nah jadi disini nantinya selain game ini tuh bisa bertani Kalian juga disini bisa battle guys ya Karena disini tuh karakternya banyak dan unik guys Misalkan ada polisi, ada superhero ya Jadi tidak hanya petani aja gitu guys Nah jadi kalian penasaran seperti apa untuk gamenya Mari kita bahas di Takashi Tutorial Nah oke guys, jadi untuk gamenya itu namanya From Me ya Jadi game From Me ini adalah game fantasy metaverse Yang bisa kalian mainkan di Android, iOS dan juga di PC guys Nah tapi untuk sekarang, gamenya dalam beta test ya Dan kalian hanya bisa memainkan lewat PC guys Nah jadi disini saya berkesempatan untuk menjalankan beta test guys ya Jadi nanti kalian bisa melihat guys untuk gameplaynya tuh seperti apa sih dari game From Me ini ya Oke sebelum ke beta test, kita coba untuk bahas gamenya dulu ya Nah disini untuk websitenya From Me.io Nah disini juga ada trailernya yang sudah saya tampilkan di awal tadi Disini ada cuplikan-cuplikan dari gameplaynya ya Nah bisa kalian lihat guys Untuk grafiknya sih kelihatannya bagus ya 3D dan juga ini suasananya seperti di pedesaan banget gitu guys Ada sungai, ada sawah ya Lalu disini juga ada kapal selam Yang dimana nantinya disini juga ada transportasi gitu guys Nah langsung Nah kita lanjut untuk game fitur Nah disini itu kita bisa free to play ya Jadi dimana nanti ada sebuah investor yang memiliki sejumlah tanah Ataupun sejumlah NFT ya Tapi mereka tidak memainkannya gitu guys Nah jadi buat kalian yang ingin bermain secara gratis Disini ada fitur yang namanya job platform guys Atau tempat mencari pekerjaan ya Nah jadi nanti disini tuan tanahnya itu bakal membuka pekerjaan disini ya Dan kalian bisa melamar pekerjaan disini gitu guys Jadi seperti di dunia nyata ya Nah jadi seperti itu guys Untuk cara free to playnya ya Jadi intinya kalian itu bekerja di tanah orang lain gitu guys Jadi seperti di dunia nyata lah ya Lalu selain itu player juga dapat sewa ya NFT untuk bermain guys Nah lalu disini untuk NFT itemnya itu ada hero ya Hero ini ada farmer Ada agent Ada police Ada solider Soldier kali ya Ini tentara Lalu ada special force Dan juga superhero guys Nah jadi banyak banget ya karakternya ya Dan setiap karakternya juga memiliki pekerjaan masing-masing gitu guys Jadi memang disini konsepnya bertani Tapi kita bisa battle ya Nah lalu ada farm ya Nah disini untuk farmnya itu ada 4 macam ya Lalu ada pet Nah untuk pet ini itu adalah hewan peliharaan Ada kelelawar Ada burung Ada anjing Lalu ada weapon guys Nah weapon ini yang digunakan untuk nantinya battle guys ya Disini ada 4 macam juga untuk tipe weaponnya Nah lalu disini ada bagaimana sih cara kita farm di dalam game farming ya Nah disini tuh kalian bisa trading exchange NFT di marketplace Jadi misalkan kalian membeli dengan harga murah Lalu kalian bisa menjual dengan harga yang lebih mahal gitu guys Lalu kalian juga bisa staking ya Dan kalian juga bisa menyewakan NFT kalian gitu guys Atau kalian bisa membuka lawangan pekerjaan ya Dan kalian juga bisa melamar pekerjaan guys tentunya Lalu ada governance token Disini ada tokennya token fame Kalian bisa join berbagai aktivitas dan nantinya bakalan mendapatkan token fame tersebut gitu guys Lalu disini juga ada loteri Dan kalian bisa join game event Lalu kalian bisa mendapatkan reward dari daily quest ya Nah lalu untuk game aktivitasnya itu ada farming Itu ada farming Breeding Cooking Job platform Ada pet Fashion Marketplace Dan juga crafting ya Nah selain itu ada hunting Jadi nanti kalian bisa berburu ya Berburu hewan liar ya Lalu nantinya itu ada transport ya Seperti yang ada di awal tadi itu ada kapal selam Ada mobil pickup gitu ya Nah disini juga ada motor Jadi memang karena mapnya itu sangat luas ya Jadi disini diadakan transport guys Jadi kalian bisa menggunakan bicycles Atau mobiles Dan juga assistant hero ya Lalu nanti kalian disini bisa mining Jadi bener-bener mining ya Menambang Dan juga nanti ada leaderboardnya guys Nah lalu ada fishing bisa memancing ya With Lalu kalian bisa wedding Gift dan juga arsitektur Jadi banyak banget ya Untuk aktivitasnya guys Di dalam game farming ini ya Jadi bukan hanya klik-klik earning doang guys ya Oke lalu disini ada token omiknya Untuk tokennya sendiri itu namanya farm dan me ya Kalian bisa lihat di overview sini Nah ini guys untuk websitenya itu sangat interaktif ya Dan sangat simple gitu guys Kalian bisa lihat nah disini guys ya Di token omik ada fame Dan ada me ya Kalian bisa klik aja untuk token fame nya Dan nanti disini muncul guys untuk informasinya ya Jadi untuk supply nya itu 1,1M Disini juga ada bagannya ya Dari mana kalian bisa mendapatkan tokennya Lalu kalian bisa gunakan sebagai Apa gitu guys tokennya ya Nah lalu untuk token yang kedua itu namanya me ya Nah disini juga kalian bisa gunakan untuk berbagai macam aktivitas Kalian bisa lihat aja disini ya Untuk bagannya Nah lalu disini ada core team atau team inti Jadi ini adalah CEO nya dari Vietnam Lalu ada lead game developer nya Ada finance advisor dari New York Lalu ada visual artist nya guys Dan disini masih banyak ya untuk tim tim nya Kalian bisa cek sendiri Nah lalu disini itu ada incubator Atau investor ya Jadi ini adalah 2 investor terbesar dalam game ini gitu guys Nah lalu disini ada partner dan backer guys Nah bisa kalian lihat ya Untuk partner nya itu sekarang sudah banyak guys Berbeda pada saat alpha test di bulan kemarin ya Itu masih ada 4 aja guys Untuk partner nya ya Namun untuk sekarang itu sudah cukup banyak guys Untuk partner dan backer nya ya Lalu disini juga ada yang namanya behind the skin Jadi ini ada proses dari pengerjaan game ini Jadi memang untuk gamenya Kita bisa lihat ini adalah game yang serius gitu ya Karena dari segi grafik juga gamenya bagus guys Itu 3D ya Dan kalau kalian ingin mendapatkan info lebih tentang game ini Kalian bisa follow aja media sosial nya ya Oke sekarang kita coba bahas untuk white paper nya ya Disini saya bakalan bahas Poin-poin penting yang belum saya bahas Nah disini itu ada gameplay Untuk gameplay itu kalian bisa milih 1 dari 6 karakter kelas ya Yaitu farmer, agent, police, soldier, special host Dan juga superhero guys Nah disini kalian itu bisa farm dan breed Lalu fish dan mine, cook, dan juga complete daily test ya Kalian juga bisa adventure tanpa henti guys Jadi kalian bisa berjumpa dan bertemu dengan temen baru Dan kalian bisa memiliki mythical path dari hunting guys Nah jadi buat kalian yang ingin mendaptar di game ini Kalian bisa masuk lagi ke websitenya ya Lalu kalian ke NFT market guys Nah disini kalian tinggal klik aja login Dan nanti kita bakalan langsung ditunjukkan ke near wallet ya Tapi disini masih dalam testnet Kalian bisa create akun Jadi sama seperti kalian membuat akun metamask ya Nah nanti kalian langsung bakalan dibawa ke alamatnya Wallet testnet near ya Nah disini kalian tinggal buat aja akun kalian ya Disini misalkan saya membuat akun yang namanya takashi.snet Lalu klik reserve my account ID ya Nah disini kalian bebas guys Bisa gunakan passpress Atau hard wallet ya Email maupun telepon guys Nah disini saya menggunakan passpress aja Biar enak ya Nah disini kalian masukkan data ke 10 Lalu kalian verify dan complete guys Nah ini ya takashi.snet Kalian klik aja next Lalu kalian klik connect guys Nah nanti di webnya fromme.io Kalian tinggal register aja menggunakan email Nah oke setelah kalian mengisi email Passport dan juga kalian mengisi referral code Kalian langsung aja klik register ya Nah ini guys Jadi akun kalian sudah selesai dibuat Lalu kalian tinggal aja klik play game Dan klik beta test guys Nanti bakalan download aplikasinya ya Nah nanti seperti ini ya Untuk tampilan login awal dari fromme beta test ya Nah sebelumnya kalian harus membeli dulu boxnya guys Kalian ke NFT market Lalu kalian ke gift box Nah nanti disini kalian tinggal membeli aja ya Lalu kalian approve Karena disini kalian mendapatkan 200 near guys Setiap kali mendaptar beta test ya Nah disini saya mendapatkan farm guys Woy mantap ya Jadi sekarang kita coba beli untuk karakternya ya Oke kita buy Harganya 2 near Nah disini kita mendapatkan hero yaitu farmer ya Nah setelah kalian membeli hero dan farmnya Kalian langsung aja masuk ke gamenya guys Kalian login ya Menggunakan akun yang kalian buat tadi Lalu kalian klik confirm Nah sebelum memulai Kalian tuh harus memilih 1 hero dan 1 farm ya Untuk bermain guys Nah disini karena kita sudah mendapatkannya Lalu kita select Lalu untuk farmnya juga kita klik aja select ya Nah ini guys Jadi pertama kali itu kalian bakalan dikasih tutorial ya Dan juga kalian itu dikasih 10 coin me ya Oke disini ada farm Kalian klik M untuk minimap Lalu ada movement SDY seperti biasa ya Atau euro keys Lalu kalian hold shift untuk run ya Lalu disini ada backpack Kalian tekan B untuk membuka backpack Disini ada banyak item yang kalian bisa gunakan guys Lalu ada interact Nah interact ini adalah interaksi yang bisa kalian gunakan di farm kalian guys Jadi kalian bisa menekan tombol V 1 sampai 9 Dan juga klik kiri maupun klik kanan ya Lalu disini kalian bisa planting crop ya Atau tanaman Nah nantinya setelah kalian panen tanamannya Kalian bisa menjualnya ya Untuk mendapatkan token minya guys Lalu disini kalian bisa menebang pohon ya Menggunakan klik kiri Dan kalian bisa recovery energi hero kalian guys Bisa itu Bisa dengan otomatis ya Bisa otomatis menggunakan waktu Atau Yang dimana seminanya bakalan ke restore otomatis ya Setelah beberapa waktu Atau kalian bisa menggunakan Item yaitu makanan ya Untuk merestore energi kalian gitu guys Nah oke jadi ini guys karakternya ya Nah disini kita mendapatkan peralatan dan air ya Nah disini pertama kali itu kalian terhalang oleh batu ya Jadi disini kalian hancurkan batunya Nah gitu guys Nah tapi setiap kalian melakukan aktivitas Kalian itu bakalan mengurangi energi kalian ya Disini contohnya 98 Artinya berkurang 2 energi guys Nah lalu disini kalian bisa berinteraksi dengan orang lain ya Menggunakan klik kanan Nah disini itu tempat untuk membeli alat-alatnya guys Mulai dari seed ya Lalu ada wood small Ada stone Nah disini kita coba untuk membeli potato seed ya Untuk menanam guys Oke kita coba membelinya Lalu kita coba tanam kali ya disini guys Karena ini adalah lahan yang bisa kita tanam ya Oh sebelumnya kita harus cangkul dulu ya tanahnya ya Oke setelah kalian cangkul tanahnya Kalian langsung aja tanam guys Nah setelah itu kalian harus siram ya tentunya guys Nah untuk waktunya sendiri itu adalah 15 menit ya Jadi memang untuk grafiknya itu 3D ya Dan itu sangat interaktif Cuman sayangnya untuk sekarang itu hanya bisa di PC guys Oke kita coba untuk explore ya Disini ada sungai-sungai guys Ada ayam juga ya Ada kapal selam ya Disini kita coba explore guys Kita ada apa aja sih ya disini ya Yang memang seperti di white paper Itu mapnya sangat luas guys Jadi kalian bisa menjelajah Disini kita ship aja guys ya Biar cepat guys Soalnya untuk ship ini kita bisa berlari guys ya Nah ini guys Ini adalah ujungnya ya Jadi ada tembok Oke kita balik lagi Nah disini juga ada jembatan ya Apakah bisa diperbaiki guys Kita coba Nah untuk memperbaiki jembatan Kita harus membutuhkan Satu batu dan juga satu kayu ya Atau mungkin kita bisa menebang pohon ini guys ya Kita coba tebang menggunakan kampak ya Klik 3 lalu kalian klik kiri guys Nah setelah 5 kali menebang Baru kita mendapatkan kayu guys Disini saya bakalan coba memperbaiki jembatannya Nah ini guys ya Nah setelah menggunakan satu kayu dan batu Kita bisa membangun jembatan guys Nah jadi disini kita harus menaikkan level dulu guys ya Untuk bisa membeli berbagai macam seed Itu union seed, carrot seed Yang bisa kebuka di level 2 Dan nantinya bisa kalian buka juga untuk seed yang lain ya Nah untuk menaikkan exp kalian Kalian cukup hancurkan batu dan juga hancurkan pohon-pohon ya Nah disini saya contohkan Kita bakalan coba untuk hancurkan batunya Nah dan nanti bakalan nambah exp 1 ya Nah disini kita tebang terus guys Setiap kali kita aktivitas Bakalan menambahkan 1 exp guys gitu ya Nah jadi kalian tuh lakukan terus ya Sampai exp nya 100 Dan kalian mencapai level 2 gitu guys Supaya nanti kalian bisa membeli seed carrot Dan juga union ya Atau bawang guys Nah oke Jadi sekarang sudah level 2 guys Dan untuk naik ke level 3 Kita membutuhkan 150 exp ya Nah disini kita bisa membeli seed yang level 2 ya Yaitu union seed ataupun carrot seed guys Dan disini juga nanti bakalan ada skill ya Lalu bisa craft dan gold guys Oke disini kita cangkul dulu ya Untuk tanahnya supaya gembur guys Oke setelah itu kita langsung aja ke benih ya Kita tanam benihnya lalu kita siram guys Nah disini masing-masing seed itu berbeda ya Ada yang 14 menit Ada yang 20 menit Ada yang 29 menit guys Nah lalu disini kalian bisa menggunakan kembang api ya Kita fire Dan nanti kita bakal mendapatkan angpau guys Nah disini kita mendapatkan seed ya Kelih 5 Lumayan guys Jadi nanti bakalan ada free firework Dalam waktu setiap 15 jam sekali ya Dan mungkin untuk fiturnya seperti ini dulu Untuk sekarang Jadi untuk sekarang masih belum ada banyak fitur ya Dan buat kalian yang ingin memainkan beta testnya Itu bisa guys Jadi kalian daftar dulu ya Sesuai yang saya sudah jelaskan Dan ini tidak perlu join ke whitelist ya Jadi semua orang bisa Asalkan kalian daftar dulu guys Nah buat kalian jangan lupa Nah selain itu buat kalian Jangan lupa join ke telegramnya From me ya Karena disitu ada banyak event Yang sedang diselenggarakan guys Kalian bisa cek aja pengumumannya ya Crazy reach from me Dan juga level on top guys Jadi Jadi disini siapa yang paling banyak Untuk mendapatkan token me Dan juga siapa yang levelnya paling tinggi gitu guys Dan kalian bisa cek rankingnya disini ya Di topbeta.fami.io Nah ini guys Untuk yang level tertinggi itu di level 9 EXP tertinggi di 392 guys Untuk yang token me Itu nomor 1 ada 2636 ya Nah selain itu kalian bisa merubah tampilan ya Menjadi isometrik guys Dari yang awalnya klasik menjadi isometrik ya Jadi tergantung kalian guys Kalian lebih nyaman yang mana ya Mau di kamera klasik Atau kamera isometrik gitu guys Nah ini guys ya Contohnya yang sudah panen Oke mari kita panen dulu ya Untuk memanennya Kita langsung aja klik kiri Nah dan nanti langsung kita mendapatkan Potato ya Atau kentang Sesuai yang kita tanam guys Nah disini ada yang butuh air Kita siram Lalu kita tanam lagi ya Untuk seednya Yang kita dapat dari kembang api tadi guys ya Oh dan disini Kita tidak memiliki stamina Jadi disini kita coba Untuk membeli stamina dulu ya Nah disini kita jual dulu ya Untuk hasil tadi panen Lalu kita jual kayu juga Untuk membeli stamina guys Ternyata masih kurang ya Oke berarti kita coba tunggu aja lah ya Nah oke guys Selanjutnya saya bakalan coba Buat nanam lagi ya Oke sebelumnya disini Kita siram dulu guys Kita siram Nah jadi setiap seed ya Yang kita tanam Itu harus 3 kali nyiram guys Baru dia bisa dipanen guys ya Nah disini saya bakalan coba Untuk Tanam semua seed yang Saya miliki ya Kurang satu guys Oke kita tanam lagi Dan kita Oke kita tanam Tanam semua ya Supaya kita dapat penghasilannya Juga banyak guys Oke lalu kita siram lagi guys Oke lalu kita siram semua Nah jadi semuanya sudah selesai disiram ya guys ya Jadi nanti tinggal Nyirap untuk yang kedua kalinya guys Nah lalu selain itu Disini juga kita bisa Yang namanya Expand lane guys Kita bisa mengexpand lane Atau memperluas Lane kita Dengan menggunakan Coin me ya Tapi memang cukup banyak guys Yang dibutuhkan ya Untuk memperluas Lane kita guys Nah sekarang kita coba Untuk memperluas Lane yang ada Di wilayah kita lah ya Nah ini masih mending guys 7500 Kalau tadi tuh Banyak banget ya Ini 7500 Masih bisa lah ya Kita nabung Untuk mengumpulkan gitu guys Nah disini Ini saya bakalan coba Untuk memakai kapal selam Apa bisa Oh ternyata gak bisa guys Nah oke guys Jadi sudah sampai di jembatannya ya Disini kita build Membutuhkan 1 batu Dan 1 kayu ya Cukup murah guys Untuk membangun sebuah jembatan ya Oke dan disini Kita explore lagi guys Oke kita cek dulu guys Harganya berapa Ternyata lebih mahal ya Jadi lebih jauh Lane yang ingin Diexpan Itu lebih mahal guys Jadi semakin jauh Semakin mahal ya Nah cuman disini tuh Kita gak bisa ngapa-ngapain ya Kalau belum Ngexpan guys Jadi kita harus Expand dulu ya Baru bisa Berkendak gitu Baru bisa berbuat Sesuatu gitu guys Kalau kita belum Ngexpan lane Ya kita belum bisa Apa-apa guys ya Cuman bisa berlari Explore doang gitu ya Oke mungkin segitu dulu aja Untuk penjelasan Dari gameplay From me ini Dan nanti kedepannya Bakalan saya update Tentang game From me ini Kalau sudah Release guys ya Atau Sudah ada Fitur yang terbaru guys Nah kalian bisa cek Di roadmapnya Dari game From me ini Jadi untuk sekarang Itu di bulan Januari Ada beta tester Versi 2,3 Lalu ada Community event Dan untuk sekarang Itu sudah launching Website ya Sudah private sale Dan nanti kedepannya Di quarter pertama Bakalan ada Idrop, IDO Listing, NFT box Dan juga game Release guys Jadi kalian tunggu aja Di quarter pertama ya Itu berarti Antara Januari Februari Ataupun di Maret ya Lalu di quarter kedua Bakalan release Game versi 2 ya Artinya sudah ada Perbaikan dari versi 1 Dan juga bakalan ada New feature guys Dan di quarter ketiga Nanti bakalan ada Improve crosschain Jadi kalian nanti bisa bermain Antar chain guys Tidak hanya di Binance Smartchain aja gitu ya Dan nantinya bakalan ada Game service Dan blockchain game Lalu di quarter keempat 2022 Artinya di akhir tahun Itu bakalan ada IR atau VR experience Yang nantinya Kita bisa memainkan Lewat Virtual reality guys Jadi kita bisa Seolah-olah Langsung bermain Kedalam game nya gitu guys Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Sampai akhir Saya pamit Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax